Jumlah narapidana dan pegawai rumah tahanan negara kelas 2A Palangkaraya yang terpapar COVID-19 terus bertambah. Per 25 Maret bertambah 25 orang, dari 22 menjadi 47 orang. Bertambahnya jumlah narapidana dan pegawai rumah tahanan negara yang terpapar COVID-19, setelah pada 23 Maret yang lalu, 50 narapidana dan pegawai yang berkontak erat dengan narapidana yang terkonfirmasi COVID-19 mengikuti uji usap COVID-19. Dan hasilnya 25 orang dinyatakan positif COVID-19. Kamis 25 Maret, Erik Sitohang, Kepala Keamanan Rutan Kelas 2A Palangkaraya mengatakan, dari 47 pasien COVID-19 yang ada, 44 orang diantaranya adalah narapidana atau warga binaan, sedangkan tiga lainnya pegawai rutan dan salah satunya adalah Kepala Rutan sendiri. Untuk 44 warga binaan yang positif COVID-19, semuanya menjalani isolasi di salah satu blok yang terpisah dari warga binaan lainnya. Dan petugas kesehatan rutan selalu memantau kesehatan mereka. Sedangkan tiga pegawai rutan, termasuk Kepala Rutan, menjalani isolasi mandiri di Rumah Sakit Perluasan Asrama Haji, Palangkaraya. Erik menambahkan, untuk memastikan ada tidaknya warga binaan maupun pegawai yang kemungkinan terpapar COVID-19, pihak rutan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 setempat, untuk melakukan uji usap COVID-19 masal di rutan tersebut. Dari keseluruhan 47 orang, diantaranya 44 orang warga binaan yang sudah terpapar COVID-19, dan tiga orang dari petugas kita, termasuk pimpinan, Bapak Kepala Rutan juga dinyatakan positif, dan saat ini lagi di isolasi mandiri di Asrama Haji. Untuk selanjutnya, dari hasil yang kita terima kemarin, kita mengambil langkah darur rutan, melakukan isolasi mandiri untuk 44 orang warga binaan di satu blok duniaan, dan tadi pagi kami sudah koordinasi dengan gugis tugas Kepala Rutan, Langkaraya, dan Provinsi, untuk dilaksanakan sesuai masalah di rutan ini, karena memang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dari hasil koordinasi tersebut, pihak gugis tugas Provinsi merasakan baik atas permintaan kita, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa dilaksanakan kegiatan sesuai tersebut, tapi untuk dilaksanakan secara serentak, informasi dari gugis tugas Provinsi itu tidak bisa dilaksanakan, mungkin bertahap, apakah mungkin besok kita laksanakan untuk salah satu orang, dan sisanya mungkin dua hari atau tiga hari ke depannya. Sementara itu, untuk meminimalkan penyebaran virus mematikan tersebut, Satgas Penanganan COVID-19 menyemprot cairan disinfektan di sekitar rumah tahanan yang ada.